Selamat datang di channel kami Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Dalam bacaan Injil pada hari ini Kita mendengar Tuhan Yesus berbicara tentang pelita Mungkin sebagian kita Atau kita yang berada di kota Atau mungkin kita yang lahir dari generasi tahun 2000-an Dimana listrik sudah ada Listrik sudah ada di rumah kita Dan mungkin listrik juga sudah masuk desa-desa Mungkin kita tidak memiliki gambaran tentang pelita Tetapi bagi orang-orang yang di desa Yang tidak memiliki listrik Atau ketika kita mungkin yang di kota Ketika listrik padam Kita menyalahkan lilin Nah demikian juga lah pelita Menjadi terang Pelita menjadi penghalau kegelapan Yang ada di tengah-tengah masyarakat Di tengah-tengah umat Terlebih umat-umat yang di pedesaan Dimana ketika mereka mengalami ketiadaan listrik Nah saudara-saudariku yang terkasih Perumpaman ini juga diambil oleh Yesus Ketika di jaman Yesus Tidak ada listrik sama sekali Tetapi orang menggunakan pelita Sebagai penerang kehidupan Sebagai penerang dalam kegelapan Sebagai penerang ketika melakukan segala aktivitas di malam hari Nah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Pelita menjadi penerang dalam kegelapan Demikian juga lah kita Ketika Yesus menginginkan kita menjadi pelita Tetapi apakah kita harus menjadi pelita Yang dalam pengertian harapiah menjadi pelita Yang harus dibakar Tidak Saudara-saudariku yang terkasih Perumpaman tentang pelita ingin mengingatkan kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Nah maka ketika kita adalah anak-anak Allah Maka kita juga harus menjadi terang Nah ketika kita dipanggil untuk menjadi terang Di saat itulah kita dipanggil juga untuk menjadi pelita Pelita yang dalam artian menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita Pelita dalam artian menerangi segala kegelapan dalam hidup kita Pelita dalam artian menerangi setiap aktivitas kita Dimana dikala kita mengalami kesulitan hidup Dimana ketika kita mengalami masalah Dimana ketika kita tidak melihat Tuhan Dimana ketika kita merasakan bahwa kegelapan itu hadir di tengah-tengah kita Atau di dalam hidup kita Dan juga saudara-saudariku yang terkasih Kita menjadi pelita menerangi kegelapan Kita menerangi orang lain Ketika orang mengalami kesulitan Ketika orang mengalami masalah Ketika seseorang mengalami Dimana atau di titik dia merasa ditinggalkan Atau dia titik di titik dimana ia merasa kegelapan dalam hidupnya begitu pekat Nah disitulah kita menjadi pelita Menerangi membawa orang itu untuk kembali kepada Allah Nah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Mari dalam perumpamaan yang diambil oleh Yesus pada hari ini tentang pelita Bahwa tidak ada pelita Nah tidak ada orang yang menyalahkan pelita Lalu menutupnya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur Tetapi ia akan menempatkannya di atas kaki dia Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya Nah saudara-saudariku yang berkasih Pelita menjadi penerang dalam kegelapan Demikian juga hidup kita hendaknya menjadi terang Di dalam kegelapan atau di tengah-tengah kegelapan yang ada di sekitar dan masyarakat kita Nah saudara-saudariku yang terkasih Saya mengajak Anda semua dan terlebih Mengingatkan kita semua untuk menjadi pelita yang selalu bernyala Yang menerangi setiap perbuatan kita Dimana dalam baik pengantar Injil hari ini Sangat bagus untuk kita renungkan Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang Agar mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuji Bapamu yang di surga Nah saudara-saudariku yang terkasih Menjadi terang atau menjadi pelita berarti Berbuat kebaikan Nah mari kita memancarkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita Supaya kita dapat menerangi orang lain Supaya terang kita bercahaya Supaya orang lain juga melihat perbuatan baik kita Dan puji Tuhan Semoga ia juga mampu melihat Bapak dalam setiap perbuatan kebaikan kita Sehingga bukan kita yang dipermuliakan Tetapi Bapalah yang dimuliakan Ingat saudara-saudariku yang terkasih Tujuan hidup manusia adalah memuji dan memuliakan Allah Tentu memuji dan memuliakan Allah Tidak hanya ketika kita hari minggu ke gereja Tetapi memuji dan memuliakan Allah Dalam setiap perbuatan Dalam setiap tingkah laku kita Dimanapun kita berada Nah disitulah kita menjadi terang Dan Tuhan mengharapkan terang kita bercahaya Tentu terang yang baik dapat memberi orang arah Untuk menuju kebaikan Sehingga dari perbuatan baik kita Bapak dipermuliakan Mari saudara-saudariku yang terkasih Kita menjadi pelita yang menerangi kegelapan Berlebih pertama-tama Menerangi kegelapan yang ada di dalam diri kita Kemudian kita menjadi terang Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita Semoga Tuhan memberkati kita Amin Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin